welcome to channel kali ini gua akan coba unboxing sebuah barang yaitu ringlet setik 6 ya gue akan coba perkenalkan ke kalian untuk spesifikasi barang tersebut cara pemakaiannya cara penggunaannya pokoknya segala galanya gue akan jelaskan di video ini jangan lupa kalian subscribe channel gua ya Mari kita mulai kita ini dari unitnya ya sudah ada di depannya dari unitnya ini di sini ada tombol on off dan disini ada buat pengatur cahaya atau ini buat temperatur cahaya nanti saya akan coba terangkan ya jelaskan untuk cara pemakaiannya Oke saya akan coba buka dulu ini dia dari unit ringlet sticknya ya Oke saya akan coba buka dulu ini satu persatu jika kalian sudah buka ini dari unitnya ini kalian langsung bisa di setting dulu ya untuk ininya ini ini dipasih dulu ini benar-benar pas ya kalian tinggal kencengin di murnya ini dikencengin ya Oke setelah ringlet dipasang kunciannya ini udah terbuka semua ya Oh sorry ini masih ada plastiknya ya karena ini baru saya sengaja ini baru buka banget ya jadi ke untuk review barangnya ini kita jelaskan secara rinci ya agar kalian tahu gitu bagaimana cara atau fungsi dari unit ringlet Starlight ini atau ringlet stick seperti ini ya ini bagian depannya di sini ada lampunya ini 123456 ya Oke ini yang isi 6 untuk ringlet sticknya di sini terdapat baut-baut mur dan kabel ya untuk ke unit ringletnya di bagian belakang ya kayak di sini ini seperti aluminium ya aluminium putih dan ininya terbuat dari plastik ya tapi ini plastiknya dari bahan yang aman ya kuat di sini terdapat tombol on off ini tombol on off dan di sini buat temperatur cahaya nanti bisa diatur untuk penerangannya ini bisa nanti putar kanan putar kiri nanti bisa diatur ya oke di sini sudah terlihat ya untuk bagian dari ringletnya yaitu di sini ada obeng pakai obengnya dikencengin dan dulu ini langsung saja dikencengin 1 2 3 dan ini sudah terpasang ya dari ringletnya ini saya sudah set nah kalian tinggal atur dari folder nya ini mau diarahin sedemikian rupa ya misalkan ini mau di lenggarin dulu baru di kencangin kembali ini nanti gunanya untuk ke standing nanti saya akan coba ya untuk ke standingnya ini menggunakan standing langsung untuk cara dan pemasangannya Oke next video kita akan coba langsung ke adapter ya untuk pengetesan ringletnya ini dia saya udah colokin ke strom ya kita akan coba unit ringletnya ini langsung menggunakan strom kayak ini dari adapternya langsung saja ke unit ringlet ini coba dipasangin Oke ini langsung nyala karena tombol merahnya itu udah di on ya untuk mencoba akurasi cahaya ya atau pencahayaan dari unit ringlet ini dikit ke ini on off ya dan sudah digital juga ini dari unitnya ini bagian belakang on off dan untuk di bagian belakang ini ada buat temperatur pencahayaan atau untuk mengatur cahaya jadi ini bisa diputar ke kiri ke kanan untuk memastikan mencoba unit ringlet ini ini bisa dua warna warna putih dan orange nanti langsung saja ini udah digital kayak ini saya akan coba full untuk pencahayaan full dari pencahayaan ini 6.0 ya kayak saya turunin ini untuk temperaturnya jadi kalian bisa atur untuk penggunaan warna ini biasa pertama klik tombol on yang merah terus kalian coba putar temperaturnya ini bisa satu kali lalu kalian putar ke kiri terus tekan lagi satu kali kalian putar ke kanan ini akan warnanya putih dan untuk mencoba ganti warna ke orange atau kuning kalian lakukan hal yang sama yaitu kalian bisa putar ke kiri tekan satu kali dan putar ke kanan itu warnanya akan berubah ke orange jadi untuk pengguna ringlet ini sangat mudah ya yang penting pemakaiannya diperhatikan untuk temperatur cahayanya kalian harus tahu ya posisi tombol digitalnya itu harus benar-benar diperhatikan karena jika tombol digitalnya tidak diperhatikan ini nanti untuk pencahayaan ganti warnanya kalian akan mengalami kesulitan tapi kalau udah tahu caranya ini tekan satu kali putar kiri tekan satu kali putar kanan ini akan berubah warna dan lakukan hal sebaliknya jika kalian mau mengganti warna dari putih ke orange atau maupun dari orange ke putih kalian cukup klik satu kali lalu putar kiri klik lagi satu kali lalu putar kanan dan warnanya itu untuk pencahayaannya ganti warna dan untuk oke ini tahap pertama nanti tahap keduanya akan ada di video selanjutnya jangan sampai kelewatan oke saksikan nanti video keduanya oke terima kasih selamat menikmati